Menteri Dalam Negeri melaporkan 10 pemerintah provinsi dengan simpanan khas daerah tertinggi di perbankan dan Jakarta menjadi juaranya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan provinsi yang memiliki simpanan tertinggi di seluruh Indonesia adalah DKI Jakarta. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan ini memiliki tabungan APBD Rp12,95 triliun. Kemudian disusul oleh Provinsi Aceh, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tito mempertanyakan alasan para pemerintah provinsi yang tidak membelanjakan dana daerah dan lebih memilih untuk menyimpannya di bank. Berdasarkan data Bank Indonesia, per 30 November terdapat lebih dari Rp203 triliun dana menganggur. Sementara itu, data Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 17 Desember mencatat total dana pemerintah yang tersedia atau pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota mencapai Rp159,4 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.